Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa? Nah untuk kali ini kita akan kasih makan Ikan waboso atau ikan gabus malasi ini Menggunakan udang Pemirsa Jadi untuk pemberian pakan Setiap ikan saya ini selalu berubah-ubah Karena apa Pemirsa? Karena saya biasanya mengandalkan dari alam untuk pakan Jadi kalau berkontak ganti enak Pemirsa Jadi kalau lagi musim ikan cerai ya diberikan ikan cerai Kalau lagi musim udang ya diberikan udang Pemirsa atau ikan-ikan yang lainnya Nah sekarang kita coba diberikan pakan udang hidup Pemirsa Sekarang kita coba nih Ada banyak Pemirsa Nah kita coba diberikan udang hidup Nah Pemirsa nih Awalnya biasa-biasa saja Pemirsa Ini nih Ini karena pencahayaan yang tinggi Pemirsa Jadi kadang tidak dimakan Nanti juga dimakan Pemirsa Nah kita coba diberikan udang hidup Nah kita coba diberikan udang hidup Terus ini dimakan Ini udang dari Di sungai kecil Pemirsa Karena alhamdulillah Airnya Sedang surut Di solokan yang agak besar Sungai kecil Nah ini aja Pemirsa Biar rekap tuh Biar rekap Tuh dia sangat malas Pemirsa Kalau makanya ya Seketangkepnya Seketangkepnya aja Nah Biarin aja Karena kalau ada cahaya Karena kalau ada cahaya Seperti ini Pemirsa Cenderung diam Kalau ada cahaya Agak-agak sedikit Penakut Kalau ada cahaya Seperti ini Seperti itu Pemirsa Ya makanya Biarin dulu lagi Nah itu Jadi harus benar-benar Dekat Kalau makanya Dekat Biarin dulu Apa Kacau Hehehe Kacau Kacau Gak Gak Kacau 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 Terus betul-betul Jadi harus betul-betul yang dekat Ini saya itu untuk pemberian ikan wosa ini Karena ingin cepat besar Pemirsa terus saja Kalau makan dulu Tidak pernah ribun Tiap hari Ini pasti diberikan makan Nah dapat dilihatkan tadi Untuk ikan wosa ini Menyukai udang juga Pemirsa Jadi betul Disebut ikan gabus malas itu benar-benar malas Pemirsa Degigitin pemirsa Untuk anubias pun Ini digigitin seperti ini Tuh Daun-daun anubias Biar gigit Nah mungkin seperti ini Pemirsa Karena kalau Kalau ingin lihat makan banyak Membutuhkan waktu yang lama Karena itu sangat betul Disebut ikan gabus malas Ini benar-benar malas Jadi ikan ini makan Untuk mangsa itu harus tepat Berada di depan mulutnya Pemirsa Nah seperti ini saja Ikan tetap sehat Nah mudah-mudahan seterus Sampai gede Pemirsa Terima kasih Jangan lupa Kalau ada kritik Mumpun saran Bisa di sini Tolong komentar Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih